Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika datang sendiri ketika mengajukan gugatan cerai suaminya Deddy Mulyadi ke pengadilan agama Purwakarta. yang diajukan oleh pergugatan atas nama Anu Ratna Mustika dengan tergugat atas nama Haji Deddy Mulyadi dan telah ditetapkan untuk sidang pertamanya pada tanggal 5 Oktober 2020. Waktu pas masuk gugatan itu yang bersangkutan langsung yang memasukkan atau seperti apa pas waktu pas? Hari apa gitu suasananya gimana waktu ketika itu? Ya jadi pada saat itu Bu Anu sendiri yang datang mengajukan gugatan ke PT SP. Sendiri atau ada didampingnya itu? Saya tidak tahu tapi yang pasti juga yang datang sendiri. Oh yang mengajukan langsungnya itu sendiri? Sisi sidang pertamanya itu tanggal berapa? Pertamanya kita sudah selampaikan tanggal 5 Oktober 2020. Kalau prosesnya seperti apa sih buat sidang pertama itu biasanya agendanya apa ya? Kalau proses untuk sidang pertama itu yang pasti adalah pengadilan berkewajiban untuk memanggil para pihak. Karena pada sidang ini tanggal yang berada di tanggal kesempatan. Artinya nanti kalau keputusan apa itu sidang terbuka atau tertutup biasanya kalau mediasi kan? Kalau untuk sidang pertama yang pasti terbuka. Setelah masuk ke pokok-pokok perkara itu akan tertutup. Karena ini perkara-perkara kecerahan. Itu yang tanggal 19 itu artinya masuknya atau emang pas tanggal 19 itu berarti yang apa? Tanggal 19 itu masuk. Mendaftarkan perkara. Mendaftar. Itu termasuk datangnya juga tanggal 19. Itu kalau tanggal 19 dia datang untuk mendaftarkan perkara-perkara. Kalau di sidang itu tanggal 5. Iya. Artinya tahapan, berarti tahapannya itu pertama kan mediasi ya pertemuan? Iya kalau kedua-duanya hadir akan dilakukan mediasi. Karena mediasi itu cukup banyak juga. Terus tahapan berikutnya gimana kan sampai? Untuk tahapan berikutnya saya nggak bisa mendapatkan itu. Itu nanti kewenangan nggak bisa hati. Bagaimana kan sampai dihati. Artinya memang jadwal untuk pemanggilan antara penggugat dan terdugat tanggal 5 Oktober itu ya Kang? Iya. Iya siap. Tentang Kang. Dengan omas pengadilan agama Karawang. Apa? Purwakarta.